Jika Anda tinggal di area Washington, D.C. Ada bus yang tinggi yang tinggi di air, selama minggu sekarang. Ini disebabkan oleh cicadas. Dan cicadas ini menunjukkan sekitar setiap 17 tahun untuk memproduksi. Untuk banyak-banyaknya, buah-buahan mereka dan diskaratnya adalah nusansi. Tapi untuk Chef Seng Longlot, pemilik dan chef di restoran Laosian Tipkow, mereka adalah tempat yang terima. Jadi kami ingin memastikan ia bersih, kami ingin memastikan ia memasak, jadi kami ingin memastikan ia selamat. Kita harus melakukan sekitar 3 kali. 3-4 kali, kan? Berdasarkan berapa banyak buah. Anda dengar tentang farm-to-table? Nah, semasa cicadas, Chef Seng memasakkan bahan-bahan dari 3-2-table. Jadi kami mulai menghasilkan banyaknya, dan saya telah menunjukkan gambar, berbagi di media sosial. Ini mempunyai banyak perhatian pelanggan, orang-orang yang bukan pelanggan kami, orang-orang yang bukan pelanggan kami. Jadi kami melakukan sesuatu seperti siapa yang ingin mencoba. Jadi kebanyakan orang-orang, orang-orang yang muda. Jadi mereka lebih menjual, dan mereka ingin mencoba. Mereka ingin mencoba. Mereka ingin mencoba bagaimana rasanya. Chef Seng telah menyediakan 3 tipe berbeda-beda berbeda untuk kami mencoba hari ini. Jaujak Jan. Kewa Jak 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 Jan.